Tadi saya juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina dan beliau menyampaikan kepercayaannya dan rasa puasnya terhadap produk industri pertahanan Indonesia seperti kapal udara ringan buatan PT. DI dan kapal perang buatan PT. PAL. Belakangan ini, Jokowi sering dianggap sebagai jubir sekaligus jurkamnya Prabowo Gibran oleh kelompok pendukung Amin dan Ganjar Mahfud. Pendiri lembaga survei SMRC mengingatkan kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud bahwa yang sedang dihadapi dua kubu ini bukan Prabowo tetapi Jokowi. Menurut Saiful Mujani, Prabowo sudah lewat, walau surveinya saat ini paling tinggi itu karena faktor Jokowi di belakannya. Itulah yang membuat Saiful Mujani Ngotot mendorong pemaksulan Jokowi agar pemilu bisa jurdil. Bahwa orang mendukung Prabowo itu karena Pak Jokowi. Ini pemilu-pemilu Pak Jokowi, bukan pemilu Prabowo. Jadi Anies sama Ganjar itu berhadapan dengan Pak Jokowi. Bukan dengan Prabowo. Prabowo sudah lewat sebenarnya. Cukup 1 juta saja di Jakarta turun ke jalan, bakar-bakaran ribut. Itu yang aku takut. Karena orang tidak percaya pada hasil pemilu, maka solusinya adalah ribut. Merespons kabar isu pemaksulan ini, Fahri Hamzah selaku tokoh kritis kepada Jokowi di 2019 lalu, kini siap pasang badan bila gerakan pemaksulan tersebut dilakukan. Fahri menganggap bersatunya Prabowo dan Jokowi harus tetap dikawal, karena kedua tokoh ini mewakili suara rakyat pada Pilpres 2019 lalu. Puteran kedua 26 Juni, kira-kira 4-5 bulan. Ketegangan geopolitik bisa saja diimpor masuk ke Indonesia, sehingga dalam 5 bulan itu targetnya adalah menggoncang keadaan. Supaya terjadi apa yang mereka sebut sebagai perubahan. Bahkan sekarang ini sudah ada gerakan pemakzulan Presiden Jokowi. Kasaksikan saat ini, generasi muda Tasikberaya tongkak perjuangan, siap perjuang untuk memenangkan Bapak Prabowo Gibran. 80 persen orang yang approval rating pada Pak Jokowi-nya bagus, itu fakta. Dan saya tidak argue dengan teman-teman ini, cuma bagaimana yang mau memahami yang 80 persen itu, sesungguhnya. Anda harus diskon besar-besaran di situ. Nah itu satu. Kedua, tapi juga menjelaskan dalam beberapa hal, walaupun tidak mayoritas. Karena kalau 80 persen itu diterjemahkan secara full sebagai dukungan terhadap Pak Jokowi, dan Pak Jokowi mendukung Prabowo, yang milih Prabowo harus 80 persen juga. Tapi kan enggak, setidaknya belum 50 persen. Kan begitu lah, sampai hari ini. Itu artinya apa? Ada sesuatu di situ. Yang faktor yang membuat orang milih itu bukan hanya karena faktor Pak Jokowi, tapi jelas bahwa orang mendukung Prabowo itu karena Pak Jokowi. Ini pemilu Pak Jokowi, bukan pemilu Prabowo. Jadi, Anies sama Ganjar itu berhadapan dengan Pak Jokowi. Bukan dengan Prabowo. Prabowo sudah lewat sebenarnya. Tapi karena Pak Jokowi masuk, dengan kekuatan yang 10 tahun ini, dengan segala plus minis yang terbut, tapi kebanyakan masyarakat di lapisan bawah, menyukai Pak Jokowi, harus diakui itu secara objektif. Sekarang saya dengar, calon-calon itu punya kesulitan untuk mobilisasi pemilih. Karena mereka tidak punya resources. Resource-nya sudah dimonopoli oleh negara. Biasanya resource itu datangnya kan dari orang-orang kaya. Orang kaya takut membantu Anies maupun waduh Ganjar. Karena takut diperlakukan yang tidak diinginkan oleh negara. Dan itu wajar saja. Dan itu artinya kita sudah berada pada titik otoritarian atau negara otokratik. Gibran punya kepentingan menjadi wakil presiden, jelas. Pak Jokowi ingin anaknya jadi wakil presiden, jelas. Itu tidak bisa ditutupi lagi. Pak Prabowo sudah berulang-ulang, nyalon. Dan sekarang kesempatan ada orang yang mau membantunya. Dan itu adalah kesempatan. Menurut saya kedua-duanya berkepentingan untuk memenangkan pilpres ini. Dan sampai hari ini setidaknya saya tidak tahu apakah akan satu atau dua putaran. Itu soal yang lain lagi. Tapi sampai hari ini Pak Prabowo sangat powerful menurut saya. Dukungan masa terhadap Pak Prabowo sangat kuat. Karena tadi sangat jelas Pak Prabowo itu jadi kuat. Itu karena di belakangnya ada Pak Jokowi. Itu trennya jelas sekali. Makin jelas Pak Jokowi mendukung Prabowo maka dukungan rakyat terhadap Pak Prabowo semakin kuat. Begitu misalnya ada saat di mana Pak Jokowi tidak jelas kepada siapa, itu jadi kabur kembali. Nah sekarang tidak ada momen-momen yang tidak jelas itu menurut saya. Sudah sangat eksplisit berada di belakang Pak Prabowo. Yang saya takut adalah dengan kekisruhan dalam proses ini setidaknya sepanjang 2023 ini orang kemudian menjadi tidak percaya pada hasil pemilu. Walaupun jumlahnya tidak mayoritas tapi orang 45% atau 40% itu kan banyak. Dari total pemilih, itu banyak. Orang bikin keributan itu tidak perlu 40%. Cukup 1 juta saja di Jakarta turun ke jalan, bakar-bakaran ribut. Itu yang aku takut. Karena orang tidak percaya pada hasil pemilu maka solusinya adalah ribut. Itu akan kemana-mana. Risikonya gitu. Itu yang saya, oleh karena itu untuk menyelamatkan negeri ini adalah kuncinya dalam waktu yang dekat ini adalah menyelamatkan pemilu. Bagaimana caranya pemilu ini bisa dipercaya hasilnya. Oleh karena itu sumber-sumber yang bisa menciptakan ketidakpercayaan harus dijauhkan dari pemilu. Ketika pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi kemudian Alhamdulillah berhasil, kita luar biasa senangnya. Dan kita waktu itu bilang kepada Pak Jokowi, Pak pertahankan koalisi sampai ujung. Karena yang terjadi ini adalah monumen penting. Peristiwa terpenting dalam sejarah umat dan sejarah bangsa Indonesia. Bayangan kita pada waktu itu Mas Aris, kalau ini berhasil kita gabungkan sampai ujung, kita akan lihat siapa yang tidak sabar. Karena gini bayangannya itu Mas Aris. Pemilih Pak Prabowo itu 45 persen. Pemilih Pak Jokowi 55 persen. 45 tambah 45 tambah 55 berapa Pak? 100, 100 persen. Jadi kita sederhana mikirnya waktu itu. Ini sudah 100 persen Ji. Pak General, ini sudah 100 persen. Jadi kita pikir soal menang itu sebenarnya soal gampang. Karena gagasannya sudah benar. Ini menggabungkan tokoh yang didukung oleh umat Islam dan didukung dengan tokoh yang didukung oleh kaum nasionalis. Kalau sudah bergabung, terus... Sudah, waktu itu kita bilang gabung sampai ujung Pak. Makanya waktu itu Pak Jokowi lahir istilah koalisi besar dan sebagainya. Dia kumpulkan menteri-menteri dalam kabinet, eh kita gabung sampai ujung. Setiap kita berpikir waktu itu, yaudahlah kita finishing pemilu 2024, kira-kira ini gampang nih. Karena kita sudah tahu nih. Eh, di tengah jalan, muncul lagi kepingan kecil. Segitu lepas. Hal yang sama dari dua kepingan ini adalah, Presiden tidak tahu menau. Itu kuncinya. Karena rencananya koalisi besar itu, Akhirnya harusnya diselenggarakan sampai ujung. Muncul lagi Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata, Kira-kira itulah Yang bertarung agak keras, Yang panas agak keras, Pada pemilu-pemilu sebelumnya, Pada dua ekstrim yang sangat keras, Yang sangat tajam, Akhirnya keluar dari koalisi besar ini. Padahal kita ini adalah, Prinsipnya adalah ummatan wasatan. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan, Lita kunu syuhada'a alannas. Kita ini saksi, kita ini nonton, Sama Pak Anies, sama Pak Prabowo, sama Pak Jokowi. Kita bangun jalan tengah, Pak. Kita terharu, Bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu, Telah menyelamatkan Indonesia dari COVID, Dari akibat perang, Yang memotong logistik perang Rusia-Ukraina. Menyelamatkan kita dari ketegangan Laut Cina Selatan. Dan dari banyak instabilitas geopolitik, Yang disebutkan Pak Anies tadi, Kita bersyukur luar biasa. Tiba-tiba bangsa besar yang terancam pecah, Karena konflik politik ini, Dua pemimpinnya bersatu. Bapak Ibu sekalian, Pak Jokowi umur pemerintahannya itu lebih kurang tinggal sembilan bulan. Dan dalam sembilan bulan ini, Kita menyaksikan, Lahirnya, Solidaritas masif, Di tengah umat Islam dari hari ke hari. Finishingnya luar biasa. Bahwa bangsa ini ternyata akan bersatu, Makanya kami juga menggaungkan tagar salam aklamasi. Karena kita ingin betul-betul memang, Penyelamatan bangsa ini, Betul-betul kita lakoni sekali saja. 14 Februari 2024. Kenapa demikian? Pasca Februari, Puteran kedua, 26 Juni. Kira-kira 4-5 bulan. Ketegangan geopolitik, Bisa saja diimpor, Masuk ke Indonesia, Sehingga dalam 5 bulan itu, Targetnya adalah, Menggoncang keadaan. Supaya terjadi apa yang mereka sebut sebagai perubahan. Bahkan sekarang ini sudah ada gerakan, Pemakzulan Presiden Jokowi. Kita jangan lihat Pak Jokowi-nya. Pak Jokowi tinggal 9 bulan. Kita lihat bahwa harus ada segera, Mandat baru, Kepada seseorang yang tadi dikatakan, Oleh Pak Anies sebagai man of the moment. Sebagai orang yang diciptakan oleh sejarah, Menjadi korban geopolitik, Dan sekarang hadir untuk menyelamatkan keadaan. Itulah Pak Prabowo sekarang ini. Kita bisa harus memastikan bahwa, 14 Februari 2024, Pintu untuk masuknya gejolak global, Kepada Indonesia kita tutup rapat-rapat. Dengan menuntaskan pemilu tanggal 14 Februari. Dan ini sudah dirancang dari awal, Kita harus punya rencana, Orang lain punya rencana. Tapi Alhamdulillah rencana kita itu nampak. Yang berkeping tadi, Menurut saya berusaha membesar diri. Tapi insya Allah tidak akan berhasil. Kami percaya bahwa umat adalah, Umatan wasatan. Umat yang moderat. Umat pertengahan. Maka hari-hari ini kita akan menyaksikan, Seharusnya Pak Amir, Semakin banyak yang datang ke tengah, Dan menyatakan diri, Secara aklamasi, Kita sekarang harus memilih Prabowo-Kibrat. Ide besar inilah yang kami sejak awal di Partai Gelora, Sampaikan kepada Pak Jokowi, Kepada Pak Prabowo, Dan dua-duanya menyatakan dukungan yang kuat. Ini bangsa besar, Kita tidak boleh izinkan spekulasi terhadap bangsa besar ini. Karena sekali lagi adalah, Ini bangsa yang bisa kita gunakan untuk perjuangan global. Siapa yang ingin membebaskan bangsa Palestina, Harus menginginkan Indonesia menjadi bangsa besar. Siapa yang menginginkan kita membantu orang-orang saudara-saudara kita di Rakhine State, Yang sekarang ini menjadi pengungsi di mana-mana. Orang-orang Rohingya. Maka kita harus membantu Indonesia menjadi bangsa besar. Dan agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai super power baru, Sebagai kekuatan kelima dunia, Indonesia emas 2045, Hanya ada pada pasangan Prabowo-Kibrat. Kita kawal Pak Prabowo dan Pak Jokowi sampai ujung, Dengan cara kita menangkan Partai Gelora, Dan insya Allah nanti Partai Gelora masuk Senayan menjadi mitra dari koalisi pemerintah. Insya Allah, Dan dengan berada di sana, Para juru bicara Partai Gelora, Kang Yani, Kang Miing, Dan begitu banyak lagi, Yang akan duduk di sana, Mendampingi pemerintahan ini, Mendampingi negara yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Kibrat nanti, Menjadi super power baru, Dan mulailah era ketika Indonesia memimpin dunia. Kita saksikan saat ini, Generasi muda tasik beraya, Tongkak perjuangan, Siap perjuang untuk memenangkan Bapak Prabowo-Kibrat, Setuju? Siap menangkan Bapak Prabowo, Siap kita berjuang, Yakin? Betul? Allah wakbar! Allah wakbar! Allah wakbar! Perjuangan ini adalah perjuangan untuk bangsa dan agama, Karena di belakang sana, Banyak oknum-oknum, Banyak airan sesat, Dia ingin menghancurkan. Saya mewakili daripada Ketua Umum, Gerakan Ajangata Tasik Malaya, Kustad Silmi, Dewan Pesantren Suraratul Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta Bang Pahri untuk, Maju ke depan, Memberikan statement. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.